Mengawali berita yang pertama pemirsa, Ditlantas Polda Jateng gelar operasi patuh candi 2023 dengan sasaran pelanggaran lalu lintas. Dalam 14 hari ke depan, Ditlantas Polda Jawa Tengah menggelar upacara operasi patuh candi 2023 di halaman Mapolda Jawa Tengah. Operasi yang dititik beratkan pada penurunan angka fatalitas korban kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas, Ditlantas Polda Jawa Tengah akan melakukan upaya preventif dengan mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik. Namun untuk bentuk pelanggaran yang dinilai membahayakan orang lain, yakni melanggar arus lalu lintas maupun pelanggaran berat lainnya di jalan raya, Ditlantas akan menerjunkan petugas gabungan dari TNI, Polri, serta dinas perhubungan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan tidakkan preventif, dengan melaksanakan peningkatan hukum dengan ITLE. Jadi dikedepankan ITLE, namun pada sasaran operasi nanti tergantung pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran yang tidak menggunakan dalam SMP. Yang kedua adalah pelanggaran yang menggunakan darah menggunakan HP, berpengaruh dengan alkohol, berbocengan tiga, termasuk melanggar apil, termasuk marka, dan lain sebagainya. Operasi patuh candi yang dimulai tanggal 10-23 Juli ini, Ditlantas Polda Jawa Tengah akan melakukan upaya penindakan preventif dengan mengedepankan ETLE atau tilang elektronik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.